Pemirsa Tim Opsional Satres Narkoba Polresta Jambi mengamankan dua bandar ganja di Kota Jambi. Sebanyak 45 kg ganja berhasil diamankan polisi dari tangan pelaku. Tim Opsional Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi mengamankan dua bandar ganja di Kota Jambi. Pelaku Yala Randy Hidayat, 30 tahun warga RT6 Payolebar, Kecamatan Jelutung, dan Rizki Parlindungan Nasution, 30 tahun warga Kelurahan Lobak, Bandung, Kecamatan Jelutung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 45 kg ganja yang dikemas dalam bentuk paket besar. Terkait hal tersebut, Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyu dimengatakan, ganja tersebut berasal dari Mandailing Natal, Sumatra Utara, yang dijemput langsung oleh pelaku melalui jalur darat dan akan diedarkan di wilayah Kota Jambi. Dari kasus ini, satu orang pelaku yang turut dalam peredaran ganja masih diburu polisi. Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh Sakako Bapolresta Jambi, didapat sebanyak 43 paket ganja, seberat 45,715 kg. Dari hasil pemeriksaan, ganja berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Pada saat diambil dari Kabupaten Mandailing Natal, itu sebanyak kurang lebih hampir 50 kg atau 50 paket besar seperti yang kadang-kadang dia. Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Jambi, Kompon Nikodar Utama mengatakan, sebanyak 6 paket ganja sudah terlebih dahulu diedarkan pelaku di wilayah Kota Jambi. Satu paket besar ganja tersebut dihargai 3 juta rupiah, sedangkan paket-paket kecil bervariasi sesuai permintaan dari pembeli. Rencananya dengan satu paket, satu kilo ini direncanakan menurut tersangka itu dijual 3 juta. Jadi kalau 43 paket kali 3 juta kurang lebih ya 130-an juta. Dan untuk pedarannya ya tergantung pesanan. Yang mau pesan paket besar satu paket atau kecil-kecil, nanti bisa disesuaikan oleh tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!